Banyak rekan-rekan media, jadi pagi ini, tempatnya tanggal 20 April, kita turunkan Polwan Polres Jakarta Timur dan seluruh Polwan saat lantas Polres Jakarta Timur untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengatur lalu lintas, dan memberikan kelancaran para pemakai jalan dalam menuju ke tempat kerja maupun melakukan aktivitas. Hari ini dalam memberikan pelayanan terkait dengan peringatan hari Kartini yang jatuh pada hari Sabtu, tanggal 21 April, sehingga seluruh Polwan Polres Jakarta Timur menggunakan pakaian adat. Ini sebagai bentuk penghargaan kita kepada Raden Ajeng Kartini, di mana sebagai pelopor emansipasi wanita, dan disinilah Polwan juga mempunyai tugas pokok dan pekerjaan yang sama dengan Polki. Ya, baik itu yang mengatur lalu lintas, Polwan yang bertugas di Reserse, Polwan yang bertugas di Intel, ada juga Polwan yang bertugas di Primom, artinya ini menunjukkan emansipasi wanita bahwa kaum wanita atau perempuan pun mempunyai kemampuan yang sama, demikian juga punya peluang dalam menitikannya juga sama. Seperti kita ketahui juga ada, Wakapolsek juga Polwan, Wakapolsek juga Polwan, bahkan Kapolres juga Polwan, dan pernah juga Saboda juga ada di Polwan. Sehingga masyarakat supaya mengerti bahwa kenapa hari ini tanggal 20 April seluruh Polwan berpakaian ada di tentunya, oh ini dalam memperingati Hari Kartini, dan tentunya mengenang daripada jasa-jasa Raden Adeng Kartini. Polwan, Polres, Metro, Jakarta Timur mengucapkan selamat Hari Kartini 2018. Polwan, Polres, Metro, Jakarta Timur, jaya!